Beredar di grup-grup WhatsApp, sebuah foto buku rekening milik salah seorang anak penerima bantuan pendidikan PIP. Anehnya, pada foto tersebut juga disertakan dengan APK Caleg yakni Lisda Hendrajoni, yang juga merupakan anggota Komisi 10 DPR RI sebagai mitra kemandikbud. Foto tersebut juga dibarengi dengan sejumlah narasi yang dinilai tandasius dan fitnah, sehingga berujung kepada pelaporan sejumlah pihak ke Mapolres Pesisir Selatan. Didampingi kuasa hukumnya, Lisda Hendrajoni mendatangi kantor Mapolres Pesisir Selatan pada minggu siang kemarin untuk melaporkan dugaan fitnah dan pencemaran nama baik atas dirinya. Lisda menyampaikan bahwa foto tersebut beredar di sejumlah grup WhatsApp, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat dan merugikan dirinya serta partai Nasdem. Sejumlah nama yang berperan baik itu yang memoto ataupun yang menyebarkan fitnah tersebut, telah disampaikan ke pihak kepolisian, beserta sejumlah barang bukti. Saat memberikan keterangan di unit tipi tersatres kirim Polres Pesisir Selatan. Saya ke Polres Pesisir Selatan melaporkan tindakan fitnah atau pencemaran nama baik terhadap saya dari seseorang yang menyebarkan foto dari buku tambungan siswa penerima PIP yang disana ditempelkan kartu nama saya, kemudian di foto dan di share di grup-grup. Berarti ini bukan dari kita pelakunya? Bukan, karena ini di Sumatera Barat baru ini kita ketemu satu kejadian seperti ini, dan ini berita ini sampai ke Nasional, sampai ke Medikud, sampai ke Komisi 10. Ini sudah langsung laporkan polisi tadi berarti? Ya, saya langsung melaporkan kejadian ini, karena ini sudah keterlaluan sekali, ini pencemaran nama baik, apalagi di saat-saat kampanye ini berarti kan ini termasuk Black Campaign juga untuk saya. Rencananya Lisda juga melaporkan dugaan Black Campaign ke bawah selu pesisir selatan yang dilakukan oleh Oknum Calek kepada dirinya dan Partai Nasdem pada selasa besok ke bawah selu pesisir selatan. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV